Assalamualaikum teman-teman semua Oke disini saya akan membagikan rangkuman FR TWK SKD CPNS tahun 2024 Oke langsung saja ke pembahasan soalnya ya teman-teman Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila 1. Keadilan 2. Persatuan 3. Tidak diskriminatif 4. Kesatuan dan 5. Kerjasama Manakah nilai-nilai yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila Oke langsung saja kita bahas teman-teman Poin ke satu keadilan Untuk keadilan itu tidak masuk poin sila ketiga ya teman-teman Karena keadilan itu masuknya penerapan sila kelima Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi keadilan kita coret ya teman-teman Oke selanjutnya poin kedua adalah persatuan Nah untuk persatuan itu masuk ke penerapan sila ketiga ya teman-teman Persatuan Indonesia Oke selanjutnya tidak diskriminatif Nah untuk tidak diskriminatif itu masuknya ke sila kedua ya teman-teman Karena kemanusiaan yang adil dan beradab Intinya bisa diartikan menjalani kehidupan berkemanusiaan yang adil dan beradab Tidak diskriminatif atau membeda-bedakan satu sama lainnya ya teman-teman Nah untuk kesatuan poin keempat Juga masuk penerapan sila ketiga ya teman-teman Jadi yang keempat masuk Dan selanjutnya poin kelima Ya ini kerjasama Kerjasama bisa diartikan sebagai persatuan antara sesama elemen bangsa Yang bersatu untuk bekerjasama membangun bangsa dan negara Jadi untuk kerjasama juga masih ada nilai-nilai persatuan di dalamnya ya teman-teman Jadi poin kelima juga tepat teman-teman Jadi untuk jawabannya adalah bisa kita lihat yang poin 2, 4, dan 5 Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2, 4, dan 5 Oke lanjut soal selanjutnya teman-teman Pada tanggal 10 November 1945 Seluruh rakyat Surabaya menolak tunduk kepada sekutu Dan memutuskan untuk melakukan perlawanan perang terhadap sekutu Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari pahlawan Dalam peristiwa tersebut nilai bela negara yang dapat kita petik adalah A. Dapat mewarisi semangat juang para pahlawan Dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI dan rela berkorban untuk negara Nah untuk opsi ini tepat ya teman-teman Karena lewat semangat juang para pahlawan khususnya pada perang Surabaya Waktu itu kita bisa mewarisi semangat juang mereka Untuk mempertahankan apa yang telah mereka pertahankan pada waktu itu ya teman-teman Pada waktu itu memang perang melawan sekutu itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari sekutu yang pada waktu itu memang sekutu menang perang dunia kedua ya teman-teman Dan mereka kembali ke Indonesia ingin merebut kembali Indonesia Dan ingin menjajah kembali Indonesia Kita simpan dulu opsinya Nah selanjutnya kita coba opsi yang B ya teman-teman Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan Ini tepat ya teman-teman Nilainya nilai yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dan membangun kemerdekaan tersebut Akan tetapi jika dikaitkan dengan konteks soal di atas ini kurang tepat ya teman-teman Karena untuk soal di atas memang kaitannya dengan semangat juang para pahlawan dalam mempertahankan NKRI Nah oke selanjutnya opsi yang C Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 1945 Nah untuk opsi yang C juga bisa tepat ya teman-teman Cuma jika dispesifikan lagi Untuk hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut Yaitu hikmah semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya teman-teman Jadi kembali lagi ke opsi A yang lebih spesifik Nah untuk opsi D Meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional Nah untuk opsi D sendiri juga Lumayan tepat teman-teman Karena memang pahlawan nasional yang paling bergelora pada perang tersebut adalah Bung Tomo Sebagai pimpinan perlawanan perang tersebut ya teman-teman Karena memang Bung Tomo Lewat pidato-pidatonya di radio juga memang Menggelorakan perlawanan kepada sekutu ya teman-teman Untuk khususnya untuk rakyat Indonesia di bagian Surabaya dan sekitarnya Agar bisa melawan sekutu Bung Tomo memang sebagai pionir perlawanan rakyat Surabaya pada perang tersebut ya teman-teman Tapi lebih spesifiknya lagi Pahlawan yang lain juga banyak Jadi kurang tepat jika hanya dititik tumbuhkan pada Bung Tomo sebagai pahlawan nasional teman-teman Refleksi kebangsaannya kurang ya teman-teman Karena memang pahlawan lain juga banyak yang terlibat pada perang tersebut Jadi untuk opsi yang D juga kurang tepat ya teman-teman Nah untuk selanjutnya opsi E Mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 1945 Ya memang boleh menangkap pesan heroik pada peristiwa tersebut Tapi jawaban tersebut kurang relevan dengan konteks soal ya teman-teman Karena konteks soal yang diinginkan adalah nilai bela negara Nah nilai heroik jika tidak diterapkan untuk membela negara itu kurang tepat ya teman-teman Jadi jawaban yang E juga kurang tepat Nah untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman Jadi jawaban yang benar adalah A Terima kasih